Bukan beliau berdua sangat baik ya, nah bukan tidak mungkin bisa terjadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Bukan beliau berdua sangat baik ya, nah bukan tidak mungkin bisa terjadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega. Karena terlepas konflik ya, kemudian juga perseturuan politik diantara kami nih, para pengurus partai ya, kayak saya misalnya, Ami Ibu Rohman tidak suka dengan Hasto, ya benar saya akui gitu kan, saya sangat tidak suka dengan Pak Hasto. Tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo itu tidak bisa dipengaruhi oleh siapapun, hubungan mereka akan selalu tetap baik. Ini kan sejarah membuktikan, ada kontestasi yang begitu antagonis 2014-2019, kita seru-seru banget kan, ya dengan apa namanya para pendukung Pak Jokowi waktu itu dan pendukung Pak Prabowo. Tapi Ibu Mega dengan Pak Prabowo ketemu santui-santui saja gitu kan, ya berkomunikasi tetap bahkan Pak Prabowo. Di saat-saat seperti itu selalu mewanti-wanti kami nih, ya, jangan sampai menyampaikan narasi yang menyerang pribadi Ibu Mega. Kalian harus menghormati Ibu Mega. Itu di saat-saat 2014-2019, puncak-puncaknya, apa namanya, kontestasi yang kita secara antagonis berhadapan-hadapan. Pak Prabowo itu selalu wanti-wanti kami, begitu respeknya beliau terhadap Ibu Mega gitu loh. Ini kan, Bu PDP sebenarnya menyebut kalau misalkan yang menjadi masalah adalah Pak Jokowi adalah Pak Jokowi, bukan Pak Prabowo. Sedangkan Pak Jokowi sendiri ini melukung Pak dengan Pak Prabowo. Ini apakah Pak Jokowi bisa menjadi salah pahala, Bu? Gak justru Pak Prabowo ya yang akan bisa menjembatani kembali, merajut kembalilah, ya, hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan, ya. Kita tahulah dalam hati mereka masing-masing sebetulnya sih, apa namanya, masih sangat mungkin ketemu. Kenapa? Ya, Pak Jokowi juga kan besar di PDI Perjuangan, dan PDI Perjuangan juga pernah juga ikut dibesarkan oleh Pak Jokowi. Sekarang kontestasi ini sudah berlalu, ya. Sudah semakin, orang-orang itu semakin move on. Tahapan move on pertama itu kan ketika hasil quick count. Mungkin dari 100 persen, udah 60 persen orang move on, ya kan. Kemudian juga tahapan kedua, hari ke hari misalnya, adanya statement dukungan, statement pernyataan selamat dari kepala negara, penting di dunia. Itu mungkin sudah membuat sekitar 80 persen orang move on, ya. Terakhir penetapan KPU kemarin, mungkin sudah 95 persen orang move on. Sekarang ini kan, ya, bisa jadi hanya beberapa elit, beberapa gelintir elit, ya. Apalagi kalau pengacara, kan. Ya, pengacara kuasa hukum kepentingannya kan dia, supaya bisa nunjukin seolah kerja dulu, kan. Mungkin dia belum move on, gitu kan. Masih bisa kasih angin surga ke kliennya, ah bisa menang, dan lain sebagainya, gitu kan. Nah, jadi kembali ke hubungan Pak Jokowi dengan PDI Perjuangan. Menurut saya sih akan ada babak baru, di mana kedua belah pihak pasti akan saling menghormati, ya. Jadi nggak akan ada, lah. Saya juga paham banget, ya, pemimpin-pemimpin kita, ya, Ibu Mega. Nggak akan ada politik kotak-kotak, pengkotak-kotakan, ah saya nggak mau, asal ada Jokowi, kalau selama ada Jokowi nggak mau. Nggak akan ada begitu, kok. Sudah dewasa semua. Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.